Hai semua selamat datang di channel aku dinichi di video kali ini aku akan shopee haul barang yang aku beli untuk dekorasi ruang tamu di video minggu lalu aku cari barang ini dengan toko yang termurah di shopee udah penasaran kan yuk kita mulai aja unboxingnya untuk barang yang pertama aku beli di toko Suryo Anas di toko ini aku beli taplak meja taplak meja ingoni tapi ada renda di pinggir-pinggirnya sebenarnya ada bermacam-macam model bisa kalian cek langsung di tokonya ya ukuran taplak meja ini ada dua yaitu ukuran 100 kali 35 cm dan 150 kali 35 cm aku pilih yang 150 kali 35 cm menyesuaikan dengan kebutuhan seperti yang udah aku jelasin di video dekor minggu lalu taplak meja ini aku pakai sebagai pemanis meja di ruang tamu aku nah ini cuplikan videonya kalau kalian belum nonton sekalian ditonton ya aku beli ini dengan harga 59 ribu rupiah aja gratis ongkir lagi untuk barang yang kedua aku beli pot anyaman di toko tas anyaman Jogja sebenarnya variasinya itu banyak tergantung selera kalian masing-masing kalau aku sih pilih yang seperti ini karena ingin menyesuaikan dengan tema ruang tamu harganya pun berbeda-beda ya sesuai dengan variasi yang kalian pilih aku beli ini udah satu set ya satu set isinya itu dua pot pot anyaman ini aku pakai di sudut-sudut ruangan dan aku isi sama tanaman indoor yang bisa membuat suasana di ruang tamu menjadi lebih fresh pot anyaman ini aku beli dengan harga Rp60.000 untuk satu set lanjut untuk barang yang ketiga aku beli karpet bulu di toko berkah saluyu karpet bulu ini bahannya raspur ya karpet bulu raspur ini berukuran 100 dikali 150 cm dengan ketebalan 2 cm ada resleting di bagian bawah untuk mempermudah kita pelepasan busa pada saat ingin dicuci karpet ini mempunyai banyak warna ya warnanya cantik cantik banget contohnya ada warna putih pink biru hijau dan lain-lain kalian bisa pilih sesuai selera dan kebutuhan kalian aku pilih warna coklat karena ingin menyesuaikan dengan tema di ruang tamu karpet ini aku letakkan di bawah meja aku beli karpet ini dengan harga Rp64.500 aja murah kan nah ini dia waldekor yang aku rekomen banget yaitu waldekor kaligrafi kufi timbul dari pengemasannya aman sekali ya semuanya sudah dilapisi sama bubblewarp aku beli waldekor ini di toko ergo.yk di toko ini aku beli dua macam kaligrafi kalau yang ini kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad bahannya kayu plywood ukurannya 25 x 25 cm beratnya ini setengah kilogram kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad ini aku beli seharga Rp84.500 untuk satu set yang kedua aku beli kaligrafi kalimat tauhid untuk bahannya sama ya dengan yang tadi ukurannya ini beda kalau yang ini 41 x 100 cm beratnya kurang lebih 2,3 kg di toko ini juga menjamin garansi jika barang yang mereka kirim itu rusak atau cacat mereka akan mengganti dengan barang yang baru termasuk ongkos kirim jadi recommended banget ya aku beli waldekor ini seharga Rp180.000 oke sekian shopee haul room dekornya link toko akan aku taro di description box ya dekor wang tamu untuk jadi cantik gak selalu pakai barang mahal kan tinggal gimana kita memilih barangnya sesuai dengan kebutuhan oh ya jangan lupa ya like dan komen kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari dinici bye bye thanks for watching bye bye Terima kasih.